Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi mencatat, memasuki tahun 2022 kebijakan pelonggaran-pelonggaran kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat mulai diterapkan berbarengan dengan proses akselerasi vaksinasi dosis 3 atau booster. Strategi kebijakan APBN yang antisipatif dan responsif didukung pemulihan sektor swasta akan terus mengakselerasi penguatan ekonomi. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi Supendi dalam pres rilis kinerja APBN Provinsi Jambi beberapa waktu yang lalu, mengatakan memasuki tahun 2022 kebijakan pelonggaran-pelonggaran kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat mulai diterapkan berbarengan dengan proses akselerasi vaksinasi dosis 3 atau booster. Berdasarkan website Gemenkes pertanggal 18 April 2022, tingkat vaksinasi dosis pertama, dosis kedua, dan dosis ketiga di Jambi masing-masing telah mencapai 94,8 persen, 72,6 persen, dan 8,3 persen. Dampak dari kebijakan pelonggaran dan akselerasi vaksinasi tersebut adalah aktivitas perekonomian yang masih kuat sehingga mencatatkan indikator-indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik nasional maupun regional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 nasional ditutup di angka 3,7 year-on-year atau tahun ke tahun dan lingkup regional Jambi di angka 3,66 tahun ke tahun. Strategi kebijakan APBN yang antisipasif dan responsif didukung pemulihan sektor swasta akan terus mengakselerasi penguatan ekonomi. Indikator lainnya turut menunjukkan optimisme. Di antaranya, nilai tukar nelayan tumbuh 1,6 persen ke angka 140,12, nilai tukar nelayan relatif stabil di angka 110,19, dan inflasi yang tercatat di angka 1,32 persen dari bulan ke bulan. Selain itu, neraja perdagangan juga surplus 131,79 juta dolar, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor Jambi mengalami kenaikan yang signifikan dengan kondisi pertumbuhan sebesar 73 persen dengan dominasi produk karet 25,8 persen. Sementara, impor tumbuh positif 52 persen dari tahun ke tahun dengan komoditi tertinggi berupa produk barang modal. Iqbal Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.